Makam Raja-Raja Mataram Kawasan Makam Raja-Raja Mataram Islam yang terletak di perbukitan Imogiri, Bantul, Yogyakarta Lokasinya kurang lebih 20 km ke arah Tenggara dari pusat kota Yogyakarta Di sini kita harus melewati anak tangga yang berjumlah sekitar 490 saat mengunjunginya Bila Anda melakukan perjalanan wisata sejarah atau religi ke kompleks makam para raja Yogyakarta dan Surakarta di Imogiri Kecamatan Wukir Sari, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Ada satu misteri yang akan menghampiri Anda Di antara lebih dari 400 anak tangga yang harus diinjak pengunjung sebagai pengganti aktivitas mendaki Terdapat undakan batu yang tidak rata dan konon ditanam di bawahnya sosok penuh teka-teki Hal ini dijelaskan oleh salah seorang pemandu wisata di kawasan Imogiri Mengungkapkan bahwa sosok yang dimakamkan di diritan anak tangga tersebut adalah Tumenggung Indranata Tumenggung Indranata adalah seorang pengkhianat pada masa Sultanagung Raja Mataram yang mengadakan penyerangan ke Jayakarta yang berada dalam kekuasaan Belanda pada sekitar tahun 1628 sampai 1629 Masahi Tumenggung Indranata adalah si pembisi kaum kompeni atau VOC tentang lumbung pangan tentara Mataram dan rencana penyerbuan Sultanagung Hukuman bagi Tumenggung Indranata adalah tubuhnya dipancung menjadi tiga bagian yang ditanam di beberapa bagian dari ke-409 anak tangga menuju makam para raja Imogiri mengarah ke gapura supit orang di bagian gapura itu sendiri serta kolam di sisi kanan ketika Anda melangkahkan kaki menaiki anak tangga dan menghitung satu demi satu Anda akan menemukan permukaan batu yang tidak rata disitulah konon dikebumikan sosok pengkhianat Tumenggung Indranata sebagai peringatan akan kesetiaan serta menjauhlah dari tindak pengkhianatan namun ada versi yang tak kalah populernya tentang sosok terpancung tiga ini menurut kata pemandu wisata konon bukan sosok Tumenggung Indranata yang berada di situ melainkan gubernur komponi John Peterson Jun yang wafat karena terserang kolera sekitar tahun 1629 di Batavia pelakat peringatan terdapat di lingkungan gereja dalam kawasan kota tua Jakarta yang kini menjadi musim wayang terlepas dari benar tidaknya misteri sosok terpancung menjadi tiga bagian di tangga makam Imogiri menambah semarak wisata sejarah dan religi di bukit berkabut nama Tumenggung Indranata mungkin hanya sebuah alias semata agar pihak komponi tidak memburu jasadnya sampai ke tempat ini semoga Anda menikmati wisata sejarah dan religi yang memikat di Imogiri dan merasakan sensasi misteri yang tersembunyi di balik anak tangga yang harus diinjak satu per satu ada sebuah kisah kenapa Sultan Agung memilih perbukitan Pajimatan Girirejo untuk membangun makam ini menurut juru kunci sewaktu Sultan Agung sedang mencari tanah yang akan digunakan untuk tempat pemakaman khusus Sultan dan keluarganya ia melemparkan segenggam pasir dari Arab pasir tersebut dilempar jauh hingga akhirnya mendarat di perbukitan Imogiri atas dasar itulah selanjutnya Sultan Agung memutuskan membangun makam di Imogiri Imogiri sendiri berasal dari kata hima dan giri hima berarti kabut dan giri berarti gunung sehingga Imogiri bisa diartikan sebagai gunung yang diselimuti kabut pada tahun 1632 Masahi seorang arsitek bernama Kiai Tomenggung Citro Kusumo membangun kawasan makam atas perintah dari Sultan Agung selang 13 tahun kemudian pada tahun 1645 Sultan Agung wafat ia kemudian dimakamkan di Imogiri hingga saat ini makam Sultan Agung sangat dikeramatkan dan tidak sembarang orang bisa memasuki makamnya ada persyaratan yang harus dipenuhi bila berniat melakukan jiarah pada makam Sultan Agung seperti tidak mengenakan alas kaki tidak membawa kamera tidak memakai persiasan terutama dari emas dan harus mengenakan pakaian khas Jawa atau peranakan berjiarah laki-laki harus mengenakan pakaian adat Jawa berupa belangkon, beskap, kain, sabuk, timang, dan samir sedangkan berjiarah perempuan harus memakai kemben dan kain panjang dan untuk berhijab harus melepas hijabnya saat masuk ke makam Sultan Agung di area makam dan hutan tersebut secara umum para pengunjung dilarang berbuat tidak sopan berburu dan memotong pohon serta mengambil kayu dan mencabut atau merusak tanaman yang ada kita bisa berkunjung pada hari Sabtu dan Kamis pada pukul 10 hingga pukul 13 dan hari Jumat pada pukul 13 dan 16 pada bulan puasa kawasan makam ditutup selama 1 bulan dan buka kembali pada tanggal 1 sawal saat ini makam Raja-Raja Imogiri terdiri dari beberapa kompleks utama yaitu Kasultan Agungan, Paku Buanan, Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta di kompleks makam Raja-Raja Kasultanan Yogyakarta terdapat 3 astana atau kedaton sebagai ruang inti pemakaman sultan yaitu 1. Kedaton Kasuwargan sebagai makam Seri Sultan Hamengkupono I dan Seri Sultan Hamengkupono III 2. Kedaton Pesiaran sebagai makam Seri Sultan Hamengkupono IV, Seri Sultan Hamengkupono V dan Seri Sultan Hamengkupono VI 3. Kedaton Sabta Renggo sebagai makam Seri Sultan Hamengkupono VII, Seri Sultan Hamengkupono V dan Seri Sultan Hamengkupono IX Bilan